Hai sobat-sobat sekalian, jumpa lagi bersama Opa dari The Power of Tulp Naga Channel. Kali ini Opa ada di Taman Mangrove, Desa Ketapang, Kecamatan Mau, Kabupaten Tanggerang, Provinsi Bantuan, Indonesia. Yuk kita coba cari tahu apa istimewaan dari Taman Mangrove, Desa Ketapang, Kecamatan Tanggerang ini. Ikuti terus ya. Ya pokoknya intinya anak kecil, 3 tahun ke atas sampai 12 tahun, hitungnya 10.000. Kalau yang dewasa, 15.000 motor, 8.000, mobil 15.000. Oke, terima kasih ya. Terima kasih. Oh ya guys, ini jarak tempu dari pintu gerbang ke lokasi yang akan kita hubungi lebih kurang sekitar 200 meter. Jadi, kalian yang bawa kendaraan bisa berdua maupun berdua empat, langsung parkir di dekat-dekat lobby utama atau gedung utamanya di Desa Mangrove. Nah, sobat-sobat, disinilah kita mulai awal dari petualangan jalan-jalan di Taman Wisata Mangrove, Desa Ketapang. Ayo ikut terus, jangan sampai ketinggalan. Semangat! Nah, sobat-sobat sehat semuanya, bangunan ini merupakan bangunan pertama yang kita lalui. Ini merupakan bangunan lingkaran yang terdiri dari dua lantai, di mana lantai kedua ini merupakan sempatan melintar yang bisa kita gunakan untuk berselfie-selfie. Oke, lanjut guys, kita ikuti terus kemana arahnya. Nah, guys, ini jembatan melintar yang kedua yang akan kita lalui. Ini jembatan juga kiri kanannya adalah tanaman mangrove ya. Jadi, kita bisa sambil jalan-jalan melihat pemenangan, kiri kanan adalah pohon mangrove yang terawat. Sangat bagus, sangat indah, dan sangat menarik untuk kita dokumentasikan. Jadi, kita tidak usah ragu-ragu kalau datang, bawa kamera yang paling bagus untuk kalian. Karena suasananya sangat indah, apalagi di kala siang atau cuaca terang. Ini sangat-sangat bagus. Oke, sobat, sebelah kiri kita lihat ada beberapa bangunan perumahan penduduk, yaitu relokasi daripada rumah-rumah mereka yang terkena dampak untuk perluasan taman mangrove ini. Yang disiapkan dan dibuat oleh perlintah dan berasal tempat. Sobat-sobat, ini ada satu lagi tempat selfie yang kebetulan ini hampir serba pulat, serba melingkar. Nah, kita lihat situ ada bangunan tinggi atau menara, itu biasanya digunakan untuk istirahat atau santai-santai. Nah, setelah itu kita bisa ambil jalan sebelah kiri, kanan, atau lurus-lurus seperti yang kita lihat sekarang. Nah, ini luasnya lebih kurang sekitar 14 hektare. Jadi, kalau kita jalan santai, lumayan bisa makan lebih kurang satu jam. Itu paling penting. Nah, sobat-sobat, ini merupakan panggung atau lingkarat yang berikutnya. Nah, kita langsung. Sobat-sobat, selanjutnya kita akan menuju ke tempat destinasi atau tujuan lainnya. Karena ini sangat-sangat luas area dari wisata Taman Mangroof, Desa Ketapang ini. Ikuti terus. Nah, sobat, bila mana kita merasa capek, kita bisa istirahat di kursi-kursi atau bangun-bangun yang sudah disediakan oleh Taman Mangroof. Nampak sebelah kiri itu adalah merupakan saluran air yang datang dari laut atau pantai. Sedangkan lautnya ada di balik daripada mangroof-mangroof yang kita lihat di depan ini. Selanjutnya kita akan melalui jembatan atau jogging track. Yang kemungkinan hanya dibatasi 3-5 orang saja. Mengingat sempitnya jalan tidak terlalu hebat. Jembatan Mangroof, salah satu destinasi tujuan wisata di Hutan Mangroof. Jembatan Mangroof. Jembatan Mangroof. Jembatan Mangroof. Nah, sobat, saatnya kita keluar dari area jogging track untuk menuju ke jembatan berikutnya. Di mana di depan sana akan kita lihat tulisan I Love Mangroof. Merupakan destinasi akhir atau ujung dari badan ke jembatan. Terima kasih telah menonton 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 Dan 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 Terima kasih telah menonton Pemandangan Dan Terima kasih telah menonton Terima kasih Dan 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 Terima kasih telah menonton